Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan trader Indonesia dimanapun Berada jumpa lagi bersama saya Moritz Di acara analis harian kita hari ini Hari Jumat Jumat barokah Jumat penuh berkah buat kita semuanya Kita akan memasuki hari terakhir di minggu ini Kita akan menutup perdagangan hari terakhir minggu ini Dan yang paling luar biasa adalah Bagaimana Emas Gold XAU USD Telah berhasil menembus 2700 Hal yang sangat luar biasa Apa yang telah saya prediksikan kemarin Walaupun kemarin saya sempat bilang Dia menuju 2700 Walaupun sangat sulit Tapi rupanya Keadaan menunjukkan lain Emas menembus 2700 Dan banyak sekali faktor Yang membuat emas terbang tinggi Faktor yang paling utama adalah Bagaimana Baku hantam di timur tengah Membuat emas Menjadi aset yang sangat seksi Untuk diperdagangkan Oke rekan trader Kita akan bahas hal tersebut Tapi seperti biasa Kita lihat dulu apa yang terjadi pada pasar Di hari kemarin Di hari kemarin rekan trader Ini setelah merikat terbang tinggi Terbang sampai ke 103.686 Pergerakan yang sangat luar biasa Dan kita akan lihat Hari ini agak terjadi koreksi Dan pergerakan dari Inder dolar Amerika ini Tidak bisa dilepas juga dari Selain geopolitik Bagaimana Pemilihan presidennya Akan terjadi di Amerika nanti Dan kalau untuk Euro angkel samdolar rekan trader Rekan trader bisa lihat dengan jelas Euro angkel samdolar kemarin Jatuh bangun Aku memandangmu Dia turun sampai di 1.08103 Walaupun kemudian ditutup Di seputaran 1.08304 Untuk Pound Sterling Pound Sterling Kemarin agak sedikit Mengalami penguatan yang signifikan Setelah Dua hari yang lalu Dia terbang jatuh Rekan trader Tapi hari ini Dia membalikan arah lagi Dan dia terbang tinggi lagi Sekarang sudah sampai Menyentuh level 1.307 Bagaimana Untuk Gold Gold jangan ditanya lagi Rekan trader Rally yang terjadi Dalam minggu ini Sampai ke level tertinggi Kemarin Dia sampai ke 2694 Tapi hari ini Rekan trader Gold Menuju titik Kesempurnaan 2700 Titik tertinggi Dalam sejarah Adalah hal yang Sangat luar biasa Dan untuk USDN Jepang Rekan trader USDN Jepang Kemarin Luar 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 Bukan cuman luar Tapi luar biasa Naik ke posisi 150.273 Ini adalah Hasil yang Sangat luar biasa Yang bisa dicapai Oleh Pasar Pada hari kemarin Dan Apa yang terjadi Pada hari kemarin Sangat luar biasa Rekan trader Membuat Pergerakan yang Sangat luar biasa Dan Untuk tema hari ini Seperti biasa Di setiap Apa yang Saya selalu Sampaikan Setiap hari Akan selalu ada Tema-tema menarik Dan untuk tema hari ini adalah Emas menembus 2700 Bagaimanakah Selanjutnya Nah Ini dia Rekan trader Ini dia Si jali-jali Lagunya enak Merdu sekali Emas menyentuh 2700 Tapi bagaimanakah Selanjutnya Rekan trader Nah Rekan trader Emas berhasil Menyentuh 2700 Dan sudah Seperti ekspetasi Yang telah saya bilang Dan di Analisa-analisa saya Sebelumnya saya bisa bilang Bahwa emas Tidak tertentu kemungkinan Bisa sampai ke 2800 Di akhir tahun nanti Prediksi saya Melahan 2800 lebih Tapi rekan trader Apa yang terjadi Kemarin Tidak bisa dilepas Dari faktor geopolitik Yang terjadi Timur Tengah Baku hantam Israel telah Berhasil Membunuh Pemimpin Hamas Misi sudah selesai Menurut Presiden Joe Biden Jadi kemungkinan Eskalasi pertempuran Sudah akan berkurang Karena pemimpinnya sudah K.O Nah Tapi kita akan lihat Beberapa hari ke depan lagi Apakah ada serangan balasan Yang dilakukan oleh Jisbullah dan Iran Semakin banyak serangan balasan Semakin membuat Emas akan terbang tinggi jauh Faktor yang kedua Kenapa Emas bisa naik Karena Hampir Semua bank sentral Utama Memangkas tingkat suku bunganya Inilah yang menyebab Emas Memperoleh Suatu Yang sangat Luar biasa Dia bisa naik sampai 2700 Kemarin Europe Center Bank Memangkas tingkat suku bunga Sebelumnya juga Bank Inggris Sebelumnya juga Bank Amerika The Fed Lebih drastis lagi 50 basic point Dan kemungkinan Akan dicoba 25 basic point Juga yang ini Pertempuran Pertempuran lagi Pertemuan bulan November nanti Nah Ini yang akan Menjadi tool Sebagaimana Emas bisa sampai Kerekor yang paling tertinggi Nah Yang menjadi pertanyaan Apakah selanjutnya Nah Selanjutnya Rekan terakhir menurut saya Emas masih punya peluang Yang sangat besar Untuk naik ke posisi Yang paling tertinggi Ingat Hari Sabtu besok Didato Dari Menteri Keuangan Cina Akan diluncurkan Bagaimana Stimulan ekonomi Akan diberikan Terhadap perekonomian Cina Inilah yang menjadi Titik awal Tolak ukur Bagaimana Pergerakan emas ke depan Dan tidak terlalu Kemungkinan Emas bisa naik Ke posisi yang lebih tinggi Kita akan lihat Hari seni nanti Tapi Kalau seumpamanya Berita yang dikeluarkan Besok Hari Sabtu nanti Dari negeri Negeri tirai bambu Ini akan membuat Emas Kalau Sisi positifnya Oke Emas akan semakin Terbang tinggi Belum lagi Rekan trader Yang membuat Emas bisa tinggi lagi Adalah Bagaimana Pertempuran Antara Kemalah Haris Dan Joe Bukan Joe Biden Lagi Kemalah Haris Dan Donald Trump Ini juga Menjadi alasan Kenapa Emas bisa terbang Tinggi Dan menjelang Pembelian Presiden Bisa Diyakini Bahwa Emas akan semakin Lebih tinggi lagi Dolar pun juga Akan semakin Lebih tinggi lagi Karena Semua akan mencari Aset Sefevan Oleh karena itu 2700 Merupakan Titik awal Masih akan Lebih tinggi lagi Dan ini adalah Hal yang paling Ditunggu-tunggu Tapi untuk Sebagai seorang trader Masa bodoh lah Dia mau naik Dia mau turun Kan yang penting Kita cari posisi Yang aman Sebab bisa dapat profit Kalau pikiran trader Seperti kayak gitu Tapi Pikiran seorang trader Dia bisa melihat Bagaimana ke depan Dan bisa memprediksikan Bagaimana ke depan Oleh karena itu Rekan trader Emas Selama telah sampai 2700 Dolar Dan ini adalah Awal Untuk lebih tinggi lagi Kita akan tunggu nanti Setelah Pertemuan FOMC Pada tanggal 7 November nanti Apapun hasilnya Emas akan tetap Naik Walaupun Tidak terlalu drastis Beda Kalau 50 basic point Dia akan drastis Tapi kalau 25 basic point Masih tetap Akan naik Dan kita akan lihat Rekan trader Bagaimana selanjutnya Apakah dia bisa terbang lagi Sampai ke 2800 Ini yang akan Ditunggu-tunggu oleh Pasar semuanya Oleh karena itu Dari awal Tahun 2024 Akhir Tahun 2023 Saya sudah bilang Bahwa Emas dan bitcoin Adalah Aset yang sempurna Untuk Dilakukan investasi kita Dan terbukti Dan terbukti Rekan trader Akhir 2023 Emas Masih dibawah Sekitaran 2000 An Tahpirkan trader 2024 Sekarang Udah 2000 Apa yang saya predisikan Pas Dan kita akan lihat Sampai akhir tahun nanti Apakah dia bisa lewat Dari 2800 Menembus 2800 Kita akan Saksikan bersama-sama Bagaimana Rekan trader Tadi adalah Tema harian kita Dan seperti biasa Kita akan masuk Analisa teknikal Analisa teknikal Kita Seperti biasa Kita Mulai dari Indeks dolar Amerika Untuk Indeks dolar Amerika Rekan trader Kita bisa lihat Bersama-sama Bahwa Indeks dolar Amerika Hari ini Kecenderungan Pelemahan Sangat luar biasa Setelah Dalam minggu ini Dia rally Sangat luar biasa Naik Minggu ini Akhir minggu ini Kayaknya dia Agak sedikit Down dulu Dia akan turun Saya mempredisikan Dia akan coba turun Sampai level paling terendah Di posisi 103.306 Walaupun Mungkin juga Masih bisa lebih rendah lagi Tidak tetap Juga sampai di 103.180 Tapi Peluang penguatan Masih tetap ada Dia akan naik Sampai ke 103.596 Jadi pada prinsipnya Dia akan bergerak Antara sini Sampai daerah sinilah Ya Walaupun tidak tertutup Kemungkinan juga Dia bisa jatuh juga Sampai nilai paling terendah Rekan trader Di seputaran 103.180 Selanjutnya bagaimana Ke Euro Angkel Samdolar Untuk Euro Angkel Samdolar Rekan trader Kita lihat Bersama-sama Bahwa Peluang dari penguatan Euro Angkel Samdolar Hari ini Agak sedikit oke Saya memprediksikan Dia akan mencoba Naik Sampai Di level 1.08629 Dan hati-hati Pembalikan arah Bisa membuat Dia turun lagi Di posisi 1.08279 Nah ini dia Ini dia ya Rekan trader ya Oke Selanjutnya bagaimana Ke Pound Sterling Angkel Samdolar Rekan trader Kita lihat Bersama-sama Pound Sterling Angkel Samdolar Untuk Pound Sterling Kita lihat Pound Sterling Hari ini Dahsyat Banget Menantang Seperti Tongkat Musa Dia naik Dan saya Memprediksikan Ini adalah Level ketinggian Yang paling tertinggi Menurut saya Dia sudah tidak akan Naik lebih tinggi lagi Ya apes-apesnya Tinggi Kalau tinggi Ya di posisi 1.30917 Menurut saya Itu terlalu tinggi Dan hati-hati Pembalikan arah Bisa membuat dia Balik lagi Di posisi Paling terendah Di posisi 1.30193 Nah disini Menurut saya Menurut saya Terlalu tinggi juga Tapi oke lah Malahan kalau saya Di 1.30824 Menurut saya Tapi oke lah Gak apa-apa Bagaimana untuk Master Gold Yes Master Gold Untuk Gold Rekan Trader Kita lihat bersama-sama Bahwa Gold hari ini Sengada lawan Dia memang Benar-benar Terbang tinggi Rekan Trader Kita lihat bersama-sama Bagaimana Gold Hari ini Dia terbang Menembus Angkasa Rekan Trader Bisa lihat Bagaimana Gold Terbang tinggi Dia naik Walaupun sekarang Agak sedikit koreksi Tapi peluang Untuk naik lagi Masih tak ada Saya mempredisikan Kalaupun dia masih naik Ya saya tidak mau bilang Dia sampai di level 2.722 Terlalu tinggi Tapi menurut saya Ya win-win solution Di 2.721 Bisa lah Tapi hati-hati Pembalikan arah Bisa membuat dia jatuh lagi Sampai ke level terendah 2.690 Dia akan keluar lagi Dari zona 2.700 Menurut analisa saya Rekan Trader Bisa saja salah Tapi ya Selama ini analisa saya sih Fine-fine oke aja Rekan Trader Dan untuk USD Uncle Sam Dollar Eh salah USD yang Jepang Sorry USD yang Jepang Rekan Trader Untuk USD yang Jepang Rekan Trader Bisa lihat Dia jatuh bangun Tendensi Beris Kuat Menurut saya Berisnya akan sampai Di posisi 149.541 lah Menurut saya Tapi hati-hati Pembalikan arah Juga bisa terjadi Sembuat dia balik Naik lagi Di posisi 150.189 Nah ini dia Ada arah pergerakan Yang terjadi pada USD Yen Jepang Oke Rekan Trader Demikian analisa teknikal Dan sebelum Saya meninggalkan Lapangan upacara Seperti biasa Saya akan memberikan Sedikit informasi Buat Rekan Trader Bahwa Jangan lupa Untuk hari ini Kalender ekonomi utama Sebenarnya udah tidak ada lagi Yang paling utama Tapi Tadi udah barusan aja PDB dari Cina Tapi ingat Sekali lagi Ingat 13.00 Udah lewat Pondsteling Ingat nanti 19.30 Perumahan baru Dan yang paling luar biasa Rekan Trader Ingat bahwa Nanti Pukul 20.30 Ada pidato dari Bostik Pidato dari Kaskari Pidato dari Weller Pidato ulang Lagi dari Bostik Ini adalah Pidato-pidato Yang sangat Mempengaruhi Arah Pergerakan Pasar Oleh karena itu Rekan Trader Hati-hati Sekali lagi Hati-hati Pidato-pidato Tersebut Akan benar-benar Mempengaruhi Arah pergerakan Demikianlah Analisa Harian kita Dan jangan lupa Rekan Trader Hari ini Kita akan ada Webinar Temanya Sangat luar biasa Tema yang saya Angkat hari ini Adalah Sabar saya lihat dulu Temanya adalah Trump Trade Dan dampak Bagi Pasar Trading Gak ada Analisa-analisa Broker Trading Yang Mengangkat tema Seperti kayak gini Biasanya kan Mengangkat tema Gak jauh dari Teknikal-teknikal Kalau sekarang Saya merubah Itu semuanya Kita ibarat Kalau dalam sepak bola Indonesia Kita jangan terlalu Memikirkan Piala AFF Itu piala Ciki Kita udah mulai Memikirkan Bagaimana kita Tembus di piala Asia Dan kita bisa Masuk di piala dunia Oleh karena itu Saya membawakan materi Bukan cuma seputar Yang begini-begini Mari kita melihat Sisi positif Dari Trading Forex Kita melihat Trading ini Sebagai suatu ilmu pengetahuan Dan kita melihat Trading ini Adalah Sesuatu informasi Yang bisa berguna Dalam kehidupan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu kita Di pertemuan berikutnya Salam Profit Indonesia